bismillahirrohmanirrohim bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala dengan nikmatnya dan hidayahnya kita dapat berjumpa lagi di channel ini salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ahli sayyidina Muhammad sahabat beriman yang dirahmati Allah berdoa merupakan salah satu bentuk ikhtiar atau usaha untuk memohon dan meminta sesuatu kepada Allah di dalam Islam berdoa merupakan salah satu ibadah yang wajib dilakukan setiap umat muslim agar senantiasa dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala semakin manusia itu dekat dengan Allah maka Allah pun akan semakin dekat dengan manusia sahabat beriman setiap manusia yang hidup di dunia khususnya yang beragama Islam tentunya wajib selalu melibatkan Allah dalam tiap kesempatan agar senantiasa selalu diberi keselamatan dunia akhirat dengan berdoa dan meminta kepada Allah atas hidup yang kita jalani maka tidak ada yang tidak mungkin baginya semakin doa itu diulang-ulang semakin doa itu diutarakan dengan penuh keyakinan maka tak menutup kemungkinan dikabulkannya doa tersebut semakin besar sejatinya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan tanda saat doa yang kita panjatkan dikabulkan olehnya tanda tersebut bisa dicirikan dari sisi mental maupun fisik pada seseorang berikut ini adalah tanda-tanda doa dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang pertama adalah bertambahnya perasaan takut kepada Allah takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah sifat orang yang bertakwa dan juga merupakan bukti berimannya seseorang kepada Allah subhanahu wa ta'ala bagi yang melaksanakan perintah tersebut maka ketakwaannya akan bertambah karena itu ia akan memperoleh kemuliaan dan dijulukinya ke arah kebaikan sehingga menjadi salah satu tanda doa dikabulkan sedangkan bagi yang mengabaikannya maka dosanya makin bertambah dan bertambah pula kehinaannya dan diikuti dengan bergelimang dalam lautan dosa dan kemaksiatan dalam hal ini orang yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala akan senantiasa mendapatkan keselamatan dari hal-hal yang tidak ia sukai diberi kecukupan dan diberi akhir yang bagus rasa takut yang terpuji adalah rasa takut yang mendorong kepada amal soleh dan menghalangi dari perbuatan haram oleh karena itu keadaan kehidupan mereka selalu baik akhir kehidupan mereka juga bagus serta amalan mereka penuh dengan berkah karena orang yang memiliki ilmu tentang agama Allah akan faham benar akan kebesaran Allah keperkasaannya dan faham betul betapa pedihnya dan ngerinya azab yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan lalu yang kedua adalah bertambahnya semangat ibadah manusia yang telah menjalankan ibadah dengan baik maka sesungguhnya ia telah memfungsikan hakikat penciptaannya namun sebaliknya manusia yang melalaikan ibadah berarti ia telah mendisfungsikan hakikat penciptaannya dalam hal ini hendaknya seseorang meyakini apapun yang didapatkan manusia adalah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala dan sedari awal manusia itu harus menggantungkan segala keinginan dan hajatnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala yaitu dengan melalui perantara doa tentunya doa yang baik adalah doa yang selalu mengikuti cara yang diajarkan oleh Al-Quran dan Hadis perlu kita ketahui bahwa ibadah merupakan jembatan penghubung antara rob dan hambanya jembatan untuk mendapatkan kasih sayang dan makfirah dari Allah subhanahu wa ta'ala semakin kokoh jembatan tersebut maka semakin melimpahlah rahmat ampunan dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala kepadanya karena itu sudah seharusnya semangat ibadah kita dipupuk dan dipelihara tak lain supaya ibadah yang kita lakukan menjadi sebuah kenikmatan tertinggi yang tiada tarah yang ketiga jiwa menjadi tentram ketika seorang hamba berdoa itu tandanya ia sedang menghubungkan dirinya dengan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai bentuk isyarat Allah subhanahu wa ta'ala bahwa doa kita diterima olehnya adalah dengan ketentraman hati pada diri umatnya yang berdoa tersebut ingatlah hanya dengan mengingat Allah subhanahu wa ta'ala hati menjadi tentram kemudian yang keempat yakin akan dikabulkan doanya tanda doa dikabulkan yang terakhir adalah harus yakin bahwa hajat kita akan terwujud hal penting dalam berdoa adalah sebuah keyakinan keyakinan pun akan menumbuhkan kekuatan tersendiri bagi orang yang berdoa saat anda merasa doa anda sudah menemukan titik jawaban dari Allah tak dapat dipungkiri bahwa akan ada hati kecil yang meyakini akan hal itu keyakinan yang kuat tertanam dalam hati akan melahirkan sugesti dan dorongan yang kuat pula fokus di dalam memohon sangat menentukan kesuksesan untuk diterima tidaknya permohonan tersebut dan bukan berarti orang yang telah serius berdoa dan sungguh-sungguh tidak mudah untuk dikabulkan namun Allah subhanahu wa ta'ala lebih mengetahui kapan doa itu akan dikabulkannya untuk itu tidak menutup kemungkinan doanya akan dikabulkan pada waktu dan bentuk yang lain di luar dari harapan dan keinginan karena Allah subhanahu wa ta'ala yang paling mengetahui segala sesuatu yang gaib dan baik bagi hamba-hambanya sahabat beriman yang berahmatik Allah itulah tanda-tanda doa dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala semoga kita semua di setiap kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dikabulkan doa-doa kita amin ya rubbal alamin demikian yang bisa saya bagikan semoga bermanfaat untuk kita semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allah laelah illa himla ni bermanfaat kerana selamat menikmati selamat menikmati